selanjutnya adalah Mas Lutfi Widagdo Mas Lutfi Widagdo ini dari Mahkamah Konstitusi betul ya Mas Lutfi ini akan mungkin juga bisa merangkum atau mengkerangkai dari hak-hak tadi yang sudah dibahas mulai dari di hak pendidikan lalu kemudian juga bagaimana pembangunan yang berkadilan untuk masyarakat adat, apakah memang ada ikon-ikon hak konstitusional warga negara untuk masyarakat adat, untuk sipitas akademika dan yang lain-lain karena tema dari paparan dari Mas Lutfi ini adalah 66 ikon hak konstitusional warga negara dan pendidikan HAM di Indonesia. Mungkin Mas Lutfi bisa mencoba membungkus semuanya terkait hak menyeluruh yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara hak konstitusional, kita sebagai warga negara silakan, dipersilakan Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu para organizer dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati nama saya Lutfi Widagdo saya adalah pegawai di pusat studi dan pengkajian perkara di Mahkamah Konstitusi Nah, dibandingkan dengan presentasi-presentasi sebelumnya saya sudah membayangkan bahwa presentasi saya agak terkesan garing ya karena saya secara deskriptif akan mencoba untuk menyampaikan ada hal yang baru di Mahkamah Konstitusi tapi paling tidak mungkin akan bisa berkontribusi dalam sebagai rujukan dalam pendidikan HAM di Indonesia tema presentasi saya adalah mengenai 66 ikon hak konstitusional warga negara dan pendidikan HAM di Indonesia Jadi, beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2021 sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah mencoba untuk menggagas konsep ikon hak konstitusional warga negara Nah, kemudian pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi memperkenalkan secara perdana ikon hak konstitusional tersebut dan terdapat 66 ikon yang dimasukkan sebagai ikhtiar dalam sosialisasi hak konstitusional warga negara sebagaimana termuat dalam UDI 1945 kalau kita lihat konsepsi ikon ini sebenarnya kalau saya tidak salah ya Komnas Perempuan juga sudah mempunyai model ikon hak konstitusional ini tapi mereka hanya menunjukkan 40 hak konstitusional Nah, dalam ikon hak konstitusional yang dipaparkan oleh Mahkamah Konstitusi itu ada sekitar 66 ikon dan terbagi atas 3 kelompok yaitu hak individual kemudian hak kolektif dan hak masyarakat rentan Nah, paper saya yang sudah saya sampaikan pada panitia adalah bagaimana kemudian saya mencoba untuk mendifisikan secara konseptual 66 ikon hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak hak isasi manusia yang termaktu dalam konstitusi dan lebih lanjut tulisan ini akan mencoba untuk melihat prospek penggunaan ikon bagi pendidikan HAM di Indonesia khususnya bagi generasi muda dan kelompok marginal Bapak Ibu sekalian mau next paparannya Pembahasan yang ingin saya sampaikan pada waktu yang cukup singkat ini adalah untuk memberi pemahaman apa sih perbedaan antara hak konstitusional dan hak asasi manusia kalau kita lihat sebagai rujukan dalam konstitusi kita di pasal 28 ada bab yang namanya bab hak asasi manusia Nah, kemudian ternyata dalam perkembangannya banyak istilah yang menggunakan istilah hak konstitusional perbedaannya sangat jelas bahwa kemudian hak konstitusional adalah hak yang termaktub dalam konstitusi kita dan itu termasuk juga hak asasi manusia karena memang pada kenyataannya ada beberapa pasal di luar dari bab hak asasi manusia yang juga merupakan bagian dari hak contohnya seperti pasal 27 kemudian pasal 29 dan pasal-pasal lainnya dan ini sangat penting sekali bagi mahkamah konstitusi untuk memperkenalkan hak konstitusional warga negara karena memang kalau kita bisa pahami keberlanjutannya secara faktual memang diperlukan effort literasi kemampuan dan kesaksamaan untuk mengetahui apalagi memahami dan mengintilisasi secara menyeluruh hak konstitusional warga negara sebagaimana yang termuat dalam UDI 1945 ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian karena apa perbedaan antara konstitusi Indonesia sebelum reformasi dan sesudah reformasi perbedaannya sangat jelas kalau dulu hak asasi itu hanya sebagai jargon yang kemudian ditafsirkan dalam berbagai peraturan undang-undangan tapi ketika pasca reformasi dibentuk sebuah lembaga yang namanya mahkamah konstitusi warga negara setiap warga negara bahkan satu orang warga negara mempunyai hak untuk mengajukan judicial review atau pengujian undang-undang dengan mendasarkan pada hak konstitusional yang dia miliki jadi kalau dulu dalam upaya untuk melakukan review terhadap suatu undang-undang ada kita menggunakan konsep legislative review dan executive review kita harus menyampaikan aspirasi kita melalui parlement atau melalui pemerintah atau executive tapi pasca reformasi konstitusi bahkan satu orang warga negara saja bisa mengajukan judicial review dia bisa mempermasalahkan satu undang-undang yang didalilkan bertentangan dengan hak konstitusionalnya dia maka kemudian konstruksi hak konstitusionalnya menjadi lebih kuat dalam pandang AC menjadi lebih kuat ketika dia bisa kemudian digunakan untuk mempertahankan hak dia langsung dalam proses judicial review dan mahkamah konstitusi sendiri melalui kepanitraan dan keteragenda berusaha untuk membuat langkah kreatif inovatif dalam memperkenalkan hak-hak tersebut bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan hak kita kalau kita tidak memahami dan mengetahui hak apa saja yang kita miliki nah kemudian makanya kemudian mahkamah konstitusi membuat sebuah ikon HKWN ini sebenarnya kepanjangan ikon hak konstitusional warga negara berupa sebuah buku yang bisa dilihat dalam laman MKRI yang mencoba untuk menampilkan hak konstitusional warga negara menurut UD 1945 dalam bentuk ikon dengan grafis atraktif dan warna spesifik sebagai sebuah terobosan next ini bukunya tersebut Bapak Ibu sekalian bisa browsing sekarang kalau berminat selanjutnya nah selain memudahkan siapapun untuk mengenali eksistensialitas hak konstitusional warga negara maka buku ini juga diharapkan dapat mendorong warga negara dalam memahami dan mengembangkan kesadaran atas hakikat hak konstitusional warga negara dalam pemakiran internal sebenarnya buku ini juga memiliki resonansi yang kuat untuk mendukung kelancaran mahkamah konstitusi karena kalau dilihat dari fungsi dan kewenangan mahkamah konstitusi salah satu fungsinya adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan salah satu faktor yang mutlak adalah bagaimana kemudian warga negara bisa mempunyai pengetahuan pemahaman dan kesadaran terhadap hak konstitusional yang dimilikinya next dalam buku yang bisa diakses di laman MKRI ini banyak sekali ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara sudah dilakukan proses inventarisir secara seksama kemudian dikategorikan dalam bentuk hak individual hak kolektif dan hak masyarakat rentan yang ditampilkan dalam bentuk icon mengapa dalam bentuk icon tampilan icon itu dibuat dan disusun sedemikian rupa karena tujuannya agar mampu merepresentasikan ciri-ciri atau karakter objek yang diwakili yaitu norma dan ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara berikutnya saya agak singkat saja untuk memberikan paparan ini saya berharap nanti dalam forum tanya jawab akan lebih luas kita bisa mendiskusikan poin-poin dalam icon ini nah sebagai penutup saya ingin menceritakan sedikit bahwa konsepsi hak kolektif hak individual dan hak masyarakat rentan jadi penting sekali karena dalam proses berpraktek di mahkamah konstitusi sejak tahun 2003 sampai sekarang bahkan ada banyak individu yang sudah berhasil mempertahankan hak konstitusionalnya dan bisa mengubah tidak hanya mengubah satu atau dua pasal bahkan dalam beberapa kasus pernah membatalkan satu undang-undang salah satunya yang paling dikenal adalah Fatul Hadi Usman dia adalah seorang guru dia mempermasalahkan mengenai anggaran pendidikan 20% yang belum termaktub dalam APBN berkali-kali diajukan akhirnya kemudian bahkan mahkamah konstitusi membatalkan APBN tersebut dengan memaksa agar pemerintah dan DPR membuat APBN yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan memaklubatkan anggaran 20% pendidikan dan banyak sekali isu-isu yang diajukan oleh person tidak hanya person tapi juga kumpulan person bahkan badan hukum dan badan hukum publik dan privat termasuk juga kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mencoba untuk mempertahankan hak konstitusionalnya dengan mengajukan proses judiasi review jadi perkembangannya ketika mahkamah konstitusi diintroduksir dalam sistem ketatanegara Indonesia kita memahami ada sebuah konsep hak adzasi manusia tapi kemudian bagaimana mempertahankan hak adzasi manusia itu kita bisa melihat apakah hak adzasi manusia yang ingin kita pertahankan itu merupakan hak konstitusional yang kita miliki sebagai warga negara apakah hak termaktub dalam konstitusi kita ketika sudah termaktub dan kita melihat apakah adanya potensi kerugian tersebut maka kemudian bisa mengajukan judicial review di mahkamah konstitusi dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu sekalian dalam konstruksi kerugian konstitusional yang dijadikan presiden dalam berperkara di mahkamah konstitusi kerugian konstitusional itu tidak harus kerugian yang bersifatnya aktual atau yang sudah pernah terjadi atau yang sudah dialami atau yang sudah menciptakan kerugian bahkan potensi kerugian konstitusional itu juga menjadi dasar atau pintu masuk untuk mengajukan proses judicial review nah mahkamah konstitusi memang menggunakan dasar kerugian konstitusional ini sebagai pintu masuk dalam melakukan kerugian konstitusionalitas dimana dalam proses tersebut undang-undang itu kemudian akan diperhadapkan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi saya kira begitu Bapak Ibu sekalian Ibu Ayu saya berharap sekali dalam proses tanya-jawab nanti kita bisa mendisibusikan lebih lanjut terima kasih selamat sore terima kasih Mas Lutti sebenarnya baru di-chat ya sama Mas Ari tapi udah langsung menutup saya masih sesungguhnya masih ingin mendengar cerita dari Icon ini saya ingin mengkonfirmasi Mas apa namanya itu Mas jadi ini itu semacam ini kan bisa agar dapat dijadikan tools untuk pendidikan HAM begitu ya yang mungkin bisa dilakukan gitu ya oke 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 baik-baik menarik-menarik karena biar kita juga ini saya udah apa namanya itu biar juga kita bisa apa namanya itu ketika mengecek undang-undang itu gak harus buka undang-undang yang setebal itu buku undang-undang yang setebal itu tapi bisa menggunakan tools ini dan saya rasa lebih lebih apa ya lebih populer dan mungkin bisa applicable juga gitu ya dan dalam proses pembelajaran hak asasi manusia mungkin di tingkat pendidikan dasar menengah dan atas dengan menggunakan Icon mungkin akan menjadi lebih menarik dan lebih gampang untuk diingat oleh masyarakat muda kita betul-betul ya maksudnya juga ingin menjadi lebih populer begitu ya betul ya konstitusi ini biar lebih bisa mendekatkan isu-isu HAM menerjemahkan isu-isu menerjemahkan pasal-pasal ataupun hak-hak yang ada pada undang-undang konstitusi negara itu menjadi lebih mudah dan lebih ringan begitu ya betul keren sekali maksudnya inisiatifnya baik terima kasih mas Lutfi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih